Intro Halo guys, balik lagi sama gue, Ankir Jadi kemarin ceritanya gue sempet buka-buka di beberapa video gue sebelumnya Dan banyak yang tanya tentang game Kamen Rider X8 yang lainnya Oke, kali ini gue bakal mainin game Kamen Rider X8 yang lainnya Judulnya, Klimax X8 Oke, tadi barusan gue matiin dulu datanya, semoga gak ada iklan-iklan lagi Sebenernya iklannya membantu banget dia nih, jadi Ya Game-nya termasuk game battle Ya, biar gak penasaran, langsung kita cobain game-nya Game start to Disini ada mode arcade versus training mode option Option, kita coba Option nanya ada musik Oke, maksudnya gue kecilin dulu Disini Oh, ini jadi ada very easy, normal, very easy, normal Oke, gue coba Random, battle mode random Oke, klik Kita ke arcade mode Oke, disini ada X8 dan macem-macemnya Dan di sebelah kanan Di tab yang sebelah kiri itu X8 dari Kamen Rider X8 Dari banyak foam-nya sama ada temen-temennya juga lah Terus sebelah kanan tuh ada Kamen Rider lainnya Ada Drive, gak IMP Terus Apa ini gue gak hafal Terus ada DN, Kiva Tatoba, Tatoba, Dien, Force, Ghost sama Siapa ini gue lupa Mari kita coba liatin salah satu dulu Jadi kita gak bisa ngeliat satu-satu Kita klik Dan langsung ke select karakternya Dia pake Kronos Dan musuhnya pake Snipe Gamer Snipe Gue gak tau ini Kontrolnya gimana Menurut gue kontrolnya Rada Rada Susah Oke, gue kayaknya gue mulai menyadari sesuatu Ini dari gerakannya Oke, dia combo Dan gue gak tau Kombonya mau mencet apa Gue gak tau Dan kontrolnya ini Menurut gue Lumayan susah Dan gue gak Bisa ngekill kayak dia dong Dan gue mati Gue gak bisa ngeluarin skill Hit combo kayak dia Karena menurut gue Kontrolnya ini lumayan susah ya Tuh Gue mau loncat maju aja Gue jadi mundur Ups Dia ngekill lagi Dan gue gak bisa nangkis Gue gak tau skillnya Skillnya up Oke Oke Gue kena combo Terus Oke Tetep aja Kalau dia ngeluarin combo lagi Gue bingung Tuh Gue gak mau loncat Tapi tiba-tiba Gue loncat sendiri Dan gue gak bisa bales Ah Kan Tadi dia combo lagi Gue gak bisa bales Tapi menurut gue dari segi grafisnya Semayan All continue No Game over Dari apa yang gue liat Dari gerakannya Kayaknya gue gak aksing sama Gerakan ini Ini kayaknya game mode Game mode Tau Game modifikasi Dan Ini Kayaknya Dari Modifikasi Mortal Kombat Tapi gue lupa Mortal Kombat Berapa Tapi ini dari gerakannya Posisi tangannya Itu ciri khas Mortal Kombat Momotaro Apa sih Dia bukan sih Gue lupa namanya Jadi ya Hibiki Kamen Rider Hibiki Dan Gen M Dia bisa nembak Coy Dia bisa nembak Coy Eits Eits Ebus Eits Gak bisa nembak Curang banget Eits 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 Tuh Jadi Dia bisa ngelakuin Itu Guys Dan dia combo Lagi Gue gak tau Ini cara Nangkisnya Gimana Kalau dia nembak Dan gue mati Eh belum Dan gue mati Counter Kontrolnya Menurut gue Lumayan susah Eits Gue gak tau Ini Nendang Ya Apa Dan gue Mau Loncat maju Malah loncat mundur Guys Tuh 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 Dia ngekill Tuh Tuh Coba Kalau gue loncat Tuh Kontrol susah banget Serius Ini kontrol Susah banget Gue harap Gue harap Defloppernya Memperbaiki Apa namanya Kontrolnya ini Karena susah banget Serius Kontrolnya susah banget Jadi pas gue Jalan ke arah mana Jalan ke arah mana Kita coba Versus Daily challenge Watch the time Match Watch the match Oke BKJ dulu Nah Kita coba Daily challenge Kan Lihat tangannya Sendiri Kayak gitu Oke Gue coba Pakai ini Dan gue Melawan Gauche Vrx KMW Oke Tuh Masih Sama Untuk loncat Masih sama Kontrolnya Masih susah Nah Oke Oke Gue mulai dan kayaknya dan setiap apa namanya setiap karakter punya gerakan yang beda-beda dan baru kali ini gue menang pake VR8 Gamers kontrolnya susah karena ini bisa jungkir balik dan gue bisa melakukan sedikit combo oke gue coba kombinasi oke oke gue bisa ngelakuin combo tadi gue mencetak apa ya just 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 gue kayak juga jungkir balik aja ini juga gue bisa juga jungkir balik aja tadi yang ngecurus gue kenal dan ini hit combo yang kayak gini gue yang gak bisa lakuin wuih ntar lu tinggal dikit mati kau jadi setiap karakter punya gerakan yang beda-beda tapi gue masih belum tau kumpunya dimana sini ada karakter selection gue bisa coba karakter lainnya mungkin gue coba pake ini dan musuhnya pake force tapi kayaknya skillnya gak bakal keluar skillnya cuma ini karena ini mod-modan gak bakal ada rider kick dan semacamnya jadi jangan berharap lebih dan ini kan beda lagi gerakan beda lagi ini bener-bener mortal kombat karena liat ini kayak gerakannya si siapa itu tangannya di atas oke dia gak kena gue mundur oke dan responsif dari tombolnya sendiri pun gak bisa langsung respon ketika kita mencet langsung nah ini gue mencet maju aja kadang butuh waktu jeda ada delaynya gitu ya jadi ketika lu pengen main kombo itu rada susah dan gue di skill kena kena combo ini gue malah ada belakang dan ini nge-bugs ini nge-bugs guys ini serius ini nge-bugs banget ini nge-bugs gue malah ada belakang oke skillan gue disini ini nge-bugs gue nge-bugs oke mungkin gue bakal coba mundur aja ini serius ini nge-bugs nge-bugs ini nge-bugs gue malah perlawanan gue malah membelakangin oke developer gue menemukan bugs disini ada bugs semoga bisa diperbaikin ya bugsnya masih butuh banyak perbaikan kayaknya dan gue gak bisa ngelawan karena gue selalu membelakangin nah encok-encok udah tuh gue diserang di belakang udah gue pasrah aja apa bisa di ini bisa oh gak bisa karena ini nge-bugs oke ditendangin dari belakang ayo kita coba sekali lagi nah kita dapet bug lagi ini dimana di end di endnya warna kita coba cari lagi yang mana kira-kira apa ini kita lawan gak ini di gate tadi kok di end di gate di gate di end yang biru gue lupa ini di gate nya kenapa begini ini ini box nya jadi warna warni gue mundur gue gak bisa maju gue gak bisa maju gue gak bisa maju gue malah loncat-loncat ngapain gue tuh ke kiri-kanan doang gue gak bisa mukul dong eits 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 gue mundur gak bisa dan gue mati kontrolnya susah banget serius gue tetep bakal share link nya dan nge-box lagi dong dan nge-box lagi kita gue nge-belakangi ini masih banyak box nya mungkin masih banyak nanti gue lupa ini gue download nya dimana ya tapi nanti coba gue masukin link nya di deskripsi di depan kalau misalnya gak ada mungkin yang dari sini gue masukin ke mediafire atau apa buat kalian download yang mau nyoba ini masih banyak bug nge-box nya bug nya masih banyak banget tuh udah ini pasrah gue mau ngapain mau ngapain tuh ini pasrah gue oke gue rasa cukup sampe sini dulu gamenya ini dari maung bikang studio semoga dari maung bikang studio lebih berkembang lagi ini bug bug nya tolong diperbaiki ya yang saya tunjukkan jadi buat temen-temen yang mau nyobain nanti gue kasih link deskripsi nya dimana dibawah dimana lagi oke cukup sampe sini video review dari gue kalau misalnya lo suka sama video gue yang ini silahkan like kalau enggak ya dislike gak apa-apa kalau misalnya lo mau nunggu game-game yang keren lainnya untuk gue review silahkan subscribe channel gue dengan menekan tombol subscribe dan hidupkan notifikasinya jangan lupa komentar tentang game-game yang mau kalian reviewin sama gue dan share biar temen-temen kalian juga tau game-game apa sih yang bagus dan gimana gameplaynya oke thank you dan bye-bye sampai jumpa